Intro Halo pelajar SMK Pada video ini kita akan membahas tentang sistem penarangan Kalian pernah gak mengalami kendala saat kalian menjalankan motor Tetapi lampu kepalanya mati Bahkan lampu senya juga mati Kira-kira kenapa ya? Dan bagaimana cara memperbaikinya? Ingin tahu lebih lanjut? So, simak video ini! Pada bagian pengecekan awal kerusakan di sistem penarangan sepeda motor Langkah pertama yang harus dilakukan adalah Tempatkan sepeda motor di tempat datar dengan tegak menggunakan standar tengah Lalu putar kunci kontak pada posisi Tarik tuas rem tangan Dan tekan tombol starter Setelah mesin sepeda motor hidup Maka langkah selanjutnya adalah Tekan saklar lampu jarak jauh dan dekat secara bergantian Dan perhatikan Terima kasih telah menonton! Pada saat saklar lampu pada posisi jarak jauh Lampu jarak jauh sepeda motor tidak menyala Terima kasih telah menonton! 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 Peralatan yang digunakan adalah Obeng plus untuk melepas baut yang terdapat pada calling base sepeda motor Lepaskan bantuan. Baut pertama pada calling base sepeda motor. Terima kasih telah menonton! 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 Nomor sepeda motor Terima kasih telah menonton! Lepaskan dua baut pada bracket plat nomor, dengan kunci T ukuran 10 mm. Terima kasih telah menonton! 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 Lakukan pengecekan lampu depan dengan menggunakan multimeter digital. Posisikan saklar pada posisi om dan pemeriksaan secara visual Terima kasih telah menonton! 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 Jika menggunakan AVO digital, antar terminal lampu ada kontinuitas. Pemeriksaan secara visual tidak terdapat filament yang putus, sehingga lampu kedua masih dalam keadaan bagus. Lakukan pengecekan lampu scene dengan menggunakan multimeter analog. Sebelum pengecekan, lakukan kalibrasi dulu pada multimeter analog. Terima kasih telah menonton! Jika jarum multimeter tidak bergerak, itu berarti lampu scene dalam keadaan rusak. Jika jarum bergerak ke kanan berarti terdapat kontinuitas antar terminal lampu, dan menandakan bahwa lampu masih bagus. Terima kasih telah menonton! Pasang lampu sen yang baru dan tutup kembali soket Jangan lupa untuk memutar soket lampu sen ke kanan agar terkunci Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pasangkan kembali koling A dengan urutan dari bawah ke atas dan pastikan bahwa koling terpasang dengan tepat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!